Dulu, sampai gak bisa ngomong itu, apa virusnya atau apa? Ya, itu. Karena ada tumor itu ya. Jadi, ya kalau menurut kedokteran yang aku tahu, kalau untuk virus atau apa, kita gak pernah tahu. Ya, mungkin ada kecapean, mungkin memicu ya. Karena setiap kita tuh, masing-masing punya, punya apa namanya, iya gitu. Jadi, dengan gaya hidup, dengan, kalau misalnya memang, apa namanya, ternyata tiba-tiba bisa aja memicu, dan akhirnya itu bisa ada timbul, ada tumor, ada tumor jinak, ada tumor ganas kan, gitu. Nah, ini sudah tumor yang ganas, di situ, dan setelah di CT scan, semuanya memang ada, gitu. Apa yang di daerah dekat saraf bicaranya. Nah, tapi kemarin tuh udah sempat diangkat juga, gitu. Ya, makanya kita doain, semoga ini bisa, apa, pulih, gitu. Itu pas ketahuan, memang langsung stadium 4 atau itu? Nah, itu, itu, saya gak, 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 gak tahu, gak tahu ya, misalnya stadium berapa, stadium berapanya, aku gak tanya, gitu. Tapi ya, itu mungkin, memang harus diangkat, gitu. Kalau diangkat, mungkin udah ganas, ya, gitu. Kendra, tahu mau idung, udah berapa kali operasi, ya, ada beberapa tindakan-tindakan, sekitar 4 kali operasi, terus kemudian juga, apa namanya, ada yang dari sekitar sini, dan juga ada yang sekitar sini juga. itu untuk, apa namanya, ada di, dikasih selang, gitu. Yang, apa, kecil sekali untuk, apa namanya, remesan-remesan, gitu, ya. Entah apa itu namanya, gak ngerti, tapi supaya keluar lah, gitu. Seperti itu sih yang aku lihat, jadi di latin aku, gitu, kan, ya. Apa, ya, makanya kita, sedih lah, ya, gitu. Lihatnya aku ya, secara pribadi. Tapi, ya, maksudnya, kalau lihat dari Mbak Miranya sendiri, gitu, ya, tegar banget, gitu, apa, ngomongnya, gitu. Maksudnya memang, supaya, ya, terdapat bahwa, apa, kami keluarga baik-baik saja, gitu. Ada cara mau dioperasi lagi gak sih, Kak? Sampai tanya juga, atau? Belum, belum. Jadi, kalau ada tindakan operasi, kayaknya gak, belum ada lagi, dan belum dianjurkan lagi, katanya. Jadi, ada pengobatan. Karena kalau, kalau untuk kemo itu sendiri, katanya manusia itu, setahun sekali untuk dikemo di sinar, itu yang kalau pakai di sinar, katanya. Jadi, mungkin tahun depan, mungkin ada tindakan kemo lagi. Tapi sekarang, jadi, kemo-nya melalui obat. Tapi, benar gak sih, mau melakukan alternatif, mengobatan alternatif, gitu? Pengobatan alternatif sih, kayaknya, belum deh. Belum sampai ke arah sana. Maksudnya, masih pengen coba, apa namanya, ya, sesuai dengan anjuran dokter aja sih, gitu, jadi, kalaupun, apa, belum ada info-info mengenai pengobatan-pengobatan alternatif, gitu. Kak Indra, boleh gak sih, kita kasih lihat foto, kebersamaan Kak Indra, dengan Mas Agung? Oke. Cuman baru, foto. Ada videonya juga gak sih? Gak ada, aku, gak enak juga, video-video yang gitu kan. Ini dia nih, sama Mas Agung, ada Mbak Dila juga, kita kesana. yang ngambil, eh, Myra. Turun kira-kira, turun berapa kilo ya? Lumayan ya, lumayan sih, mungkin, 5 kiloan kali ya. Itu kan dari gede banget tuh dia. Iya kan, tapi jadi, jadi, apa, langsing gitu. Biasanya dada aja kan, digorak-gerakin gitu. Tapi kemarin tempatannya, masih bisa masih digorak-gerakin. Gak, tempatannya. Lalu aku minta-minta masuk, kira-kirakin dong, gitu. digorak-gerakin gitu. Gak, gak. Pokoknya gitu dia masih itu kan ya. Mukanya bersih nih, gitu kan ya. Lihat apa, bersinar gitu ya. Tapi buat kayaknya sendiri, aku lihat kemarin, ngomong.